Intro Komisi 9 DPR RI mendorong pemutahiran data terkait pekerja migran, terutama anak buah kapal atau ABK. Komisi 9 menilai, hal ini sangat penting demi menjamin perlindungan kesehatan dan kesejahteraan ABK. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri menduga, ABK asal Sulawesi Utara, yang bekerja di luar negeri maupun sebaliknya, jumlahnya cukup besar. Hal ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila pendataan tidak dilakukan seakurat dan secepat mungkin. Pendataan lalu lintas ABK kita itu tidak tercatat dengan baik. Demikian pula pelintas batas. Tadi kita mendengar dari Dinas Tenaga Kerja, kelihatannya datanya tidak meyakinkan. Oleh karena itu, ini menjadi faktor untuk meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan mereka di luar negeri. Karena kita tidak punya data. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Mahir mengapresiasi perusahaan-perusahaan pelayaran di Sulawesi Utara yang sudah mulai melakukan pendaftaran ABK sesuai prosedur yang berlaku. Ali Mahir menegaskan, pentingnya data ABK ini terkait dengan perlindungan, misalnya BPJS Ketenaga Kerjaan. Selain itu, tingkat kesejahteraan ABK serta fasilitas yang diberikan di atas kapal juga harus menjunjung nilai kemanusiaan. ABK yang ada di seputaran sini, itu kesejahteraannya bagaimana? Terdaftar tidak, itu yang paling penting. Karena kalau sudah tidak terdaftar, susah kita untuk, maksudnya yang ilegal, itu susah kita untuk mengidentifikasi, apalagi kalau ada klaim-klaim. Dari Sulawesi Utara, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan.